Intro Hai guys, bertemu lagi dengan kami dari Angler Petahun. Berbicara tentang memelihara ikan, pasti di sini banyak ya di antara kalian yang keep ikan cana, ya kan? Nah, kalau kita memelihara ikan cana atau ikan gabus hias, ini memang bisa menjadi salah satu penghilang stres. Perilakunya yang agresif, mudah berinteraksi, apalagi ketika berenang ke sana kemari di akwarium, memberikan kesenangan tersendiri nih bagi pemiliknya. Namun, di saat ikan cana peliharaan kalian malah lebih banyak diam dibandingkan biasanya, hati-hati lho, bisa jadi cana kalian ini sedang tidak sehat. Saat kalian membeli cana pun, tentunya harus lebih teliti ya. Jangan sampai kalian membeli ikan cana yang sedang sakit. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Angler Petahun ingin membagikan tips untuk kalian bagaimana caranya melihat ciri-ciri ikan cana yang tidak sehat alias sedang sakit, guys. So, langsung aja klik subscribe-nya lebih dulu. Jangan lupa untuk like dan komen juga share ke teman-teman kalian semua. Berikut ini 5 ciri-ciri ikan cana yang tidak sehat. Nomor 1, Nafsu Makan Berkurang Jika biasanya cana kalian lahap saat diberikan makan, kemudian mendadak ngambek tidak mau makan atau bahkan mengabaikannya, itu tandanya ikan cana peliharaanmu mengalami penurunan nafsu makan ya, guys. Nafsu makan berkurang pada cana peliharaan kalian itu bisa disebabkan karena dia sedang tidak sehat, guys. Kalian harus segera mengeceknya apakah ada faktor yang menyebabkan ikan jadi tidak nafsu makan. Misalnya kandungan air, pH air, apakah ada luka atau penyakit pada ikan, atau ada hal yang lainnya. Pokoknya segera cek ya kira-kira apa yang menjadi penyebab cana kalian tidak mau makan. Nomor 2, Warna Yang Pucat Warna ikan cana yang keluar merupakan salah satu daya tarik dari ikan gabus hias ini. Setelah ikan cana kalian warnanya terlihat pucat dan tidak keluar, bisa jadi ikan dalam kondisi yang tidak sehat tuh. Tips dari Mimin sih coba amati dalam beberapa hari. Apakah warnanya akan tetap pucat atau bahkan baru keluar warnanya. Jadi, kalau warna cana kalian tetap pucat, maka ada dua kemungkinan nih. Ikan cana terkena penyakit atau bahkan sedang stres berat karena faktor tertentu. Nomor 3, Tidak Agresif Sama seperti manusia, ikan yang sakit akan cenderung menyendiri di salah satu sudut kolam atau di akwarium. Begitu juga pada ikan cana, meskipun sudah diajak bermain, dia akan tetap diam bahkan tidak responsif. Kasus ini biasanya banyak terjadi pada jenis cana limbata yang didapatkan di sawah nih guys. Buminnya ikan cana ini kadang membuat oknum-oknum tertentu yang menjual hasil tangkapannya dengan alat setrung, sehingga hasil tangkapan ini akan stres dan bahkan kemungkinan mati di beberapa hari kemudian guys. Cana yang tidak agresif juga bisa disebabkan karena faktor stres dan penyakit. So, periksa dengan teliti ya cana kalian. Nomor 4, Diam atau Mager Salah satu ciri ikan tidak sehat yang terjadi di kebanyakan jenis ikan, termasuk juga dengan cana, adalah dia memilih diam di atas permukaan air seakan-akan kehabisan oksigen atau istilah kerennya hipoksia. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya kerusakan insang atau disfungsi atau kegagalan fungsi pada insang ikan, serta bisa juga diakibatkan oleh kualitas air yang tidak bagus guys. Nah, berkebalikan dari itu, bisa jadi cana kalian tiba-tiba juga lebih sering berada di bawah atau di dasar akwarium. Hal ini disebabkan cana milik kamu sudah tidak ada lagi tenaga atau energi untuk bergerak guys. So, sering-sering ya untuk mengecek kondisi air akwarium kalian. Nomor 5, Siripnya Menguncup atau Tidak Mengembang Cana yang tidak sehat juga dapat terlihat dari siripnya yang menguncup atau tidak mengembang, cenderung dilipat menempel pada sisi tubuhnya. Sirip juga terkadang tidak utuh ya, terlihat rapuh dan sobek di sana-sini. Hal ini dapat disebabkan karena adanya lesi atau luka pada sirip guys. Kondisi tidak sehat pada ikan biasanya dibedakan menjadi dua jenis ya, yakni penyakit infeksi dan juga non-infeksi. Penyakit infeksi disebabkan oleh mikroorganisme seperti parasit, jamur, bakteri dan juga virus. Sedangkan untuk non-infeksi dapat disebabkan oleh faktor non-hidup seperti pakan, lingkungan, genetik atau keturunan, dan juga penanganan. Jika kalian tidak menjaga kebersihan ekosistem ikan, maka otomatis jamur rawan tumpuh ya di dalamnya, dan itu bisa membuat cana peliharaan kalian menjadi tidak sehat guys. Dan itu dia tadi, ada 5 ciri-ciri ikan cana yang tidak sehat. Tentunya video ini dikemas menurut perspektif dari kami ya. Apabila ada kesalahan, kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian informasi, silahkan kalian isi di kolom komentar. Kami selalu terbuka dengan kritik yang bersifat membangun tentunya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Mari dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa ya, untuk aktifkan tombol loncengnya. Dan satu lagi, tonton juga video-video lain dari kami. Kita ketemu lagi setiap hari Rabu dan hari Minggu. See you on next video! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax